Benarkah S-550 telah memasuki layanan militer Rusia? Sistem pertahanan udara terbaru S-550 Rusia telah berhasil melewati uji coba negara dan memasuki layanan tempur militer negara beruang merah. Demikian sumber terdekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hal itu seperti dikutip oleh kantor berita Rusia TAS pada 29 Desember 2021. Disebutkan sistem pertahanan rudal strategis jarak jauh ini benar-benar baru dan tak tertandingi. Rudal yang ditembakkan dari sistem ini ujarnya mampu menghancurkan pesawat ruang angkasa, rudal balistik maupun target hipersonik di ketinggian puluhan ribu kilometer. S-550 akan melengkapi sistem pertahanan udara Rusia yang telah ada. Mulai dari S-350 Vityas, S-400 Trium, dan S-500 Prometheus. Mengenai S-550, Kementerian Pertahanan Rusia sendiri belum menyampaikan pernyataannya mengenai senjata penggebuk sasaran udara ini. Sejauh ini, informasi yang lebih banyak diketahui publik adalah mengenai sistem pertahanan udara S-400 dan S-500. Namun demikian, melihat kepada kode yang digunakan yaitu S-550, bisa jadi ini adalah varian baru dari S-500. Informasi mengenai S-550, sejatinya memang masih simpang siur. Hal ini juga diungkap oleh situs kemiliteran The Drive di lamannya. Situs ini bahkan berani menulis bahwa S-550 sebenarnya belum ada, dan belum berdinas di Angkatan Bersenjata Rusia. Dikatakan bahwa prototipe skala penuh S-550 hingga saat ini belum ada yang dibuat, dan belum ada jadwal uji tembak live-nya. Rincian substantif tentang S-550 memang masih sangat terbatas hingga saat ini. Namun, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegov pernah mengatakan secara terbuka bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi telah memerintahkan pengembangan sistem ini pada bulan November 2021. S-550 sendiri sebenarnya memiliki kesamaan nomenklatur dengan program rudal pertahanan udara era Uni Soviet, di mana proyek baru itu tak tuntas pengerjaannya. Ini juga yang sedikit membuat kerancuan. Pengungkapan oleh Soegov tentang perintah dari Presiden Putin sering dihubungkan dengan adanya upaya ribut sistem S-550 terdahulu yang telah dilakukan oleh Uni Soviet. Isu ini muncul beberapa hari sebelum militer Rusia melakukan uji senjata antisatelitnya untuk menghancurkan satelit intelijen Soviet yang sudah tidak berfungsi lagi. Rencana tersebut telah mendapat kritik karena dikhawatirkan akan menciptakan awan puing berbahaya di luar angkasa. Mengenai pernyataan sumber dekat Kementerian Pertahanan Rusia yang menyebut bahwa S-550 sudah memasuki layanan dinas militer Rusia, ada kemungkinan bahwa narasumber itu telah mengacaukan informasi. Yang dimaksud mungkin adalah S-500 namun sumber malah menyebutnya S-550. Inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Rusia memang punya sistem rudal terbaru. Untuk sistem S-500 program ini jelas ada dan telah dikembangkan sejak tahun 2009. Sistem inilah justru yang akan segera memasuki layanan dinas militer Rusia dan bukan S-550 seperti yang disebutkan oleh sumber tersebut. Mengenai S-500 wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov pada bulan September 2021 mengatakan, sistem pertahanan udara ini telah selesai menjalani uji coba negara dan segera siap dikirim ke militer Rusia. Inilah mungkin yang dimaksud sesungguhnya oleh sumber anonim di tas tersebut. Nah, demikianlah sekilas informasi mengenai sistem pertahanan udara Rusia S-550 yang muncul ke permukaan pemberitaannya. Terus ikuti video-video pembahasan kami berikutnya hanya di channel ini. Sampai jumpa. Salam Airspace Review.